Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Tentunya di channel kesayangan kita Channel Mujanu Ahmad Idul Adha Tinggal kurang lebih ya Kurang lebih nih 40 harian lagi ya 40 harian lagi Jadi kita harus mempersiapkan Terutama adalah Bilahnya ya Bilahnya kita harus siapkan Agar bilahnya ini siap dipakai pada saat Memotong ya Memotong kurban Nah Mungkin teman-teman Tahun lalu ya Ketika Selesai memotong Sudah diasah ya guys ya Bilahnya sudah diasah Tapi Ketika akan memasuki Idul Adha lagi Alangkah baiknya adalah Kita mengecek juga nih Bilahnya Apakah ada karat Ataukah kita cek juga ketajamannya Apakah ada rolling Ataukah ada cipping ya Pokoknya kita cek ketajamannya Nah Pada konten kali ini Saya akan berbagi Tutorial Bagaimana caranya Kita finishing asah Untuk memastikan bahwa Bilah yang mau kita pakai Untuk sembelih Di Idul Adha ini Benar-benar dalam kondisi Yang ideal ya Tajam yang ideal Oke guys Pokoknya jangan kemana-mana Tetap stay tune Di channel Mujur Ahmad Cek di sot Buat teman-teman yang belum subscribe Ke channel saya Silahkan subscribe Dan jangan lupa Nyalakan Lonceng notifikasinya ya Terima kasih Oke ya guys ya Jadi Ya Ketika Sebelumnya Bilah ini sudah dalam kondisi tajam Setelah dipakai Dan kita mau pakai lagi Alangkah baiknya Kita coba finishing ya Kita coba finishing asah lagi Khawatir ketika kita Masukin ke dalam sarung Atau Handling Terjadi benturan-benturan Pada matabilah Sehingga matabilah menjadi rolling Atau Karena gesekan Jadi kurang tajam Nah Untuk melakukan proses Finishing asah Kita pakai batu Jadi gini guys Kalau Menurut Pendapat saya pribadi Ketajaman yang enak itu Menurut saya Ya Menurut saya pribadi Adalah di finishing Pakai batu Batu alam Grid fine Grid fine itu Di atas Grid 6000 Atau yang kedua Juga bisa pakai Sharpening Tentunya kalau Sharpening juga Beda-beda Ada yang bisa Bikin downgrade Ada yang Bisa cocok ya Jadi Tajam dan tidak Downgrade Itu bergantung dari Bahan bilah juga Nah disini Untuk tutorial kali ini Saya akan berbagi tips Mengasah Dengan Mengasah finishing Dengan batu alam Nah disini ada batu alam Ini batu alam Impor ya Dari China Ini belum banyak Yang pakai sih Menurutku Karena ini belum ada Merknya Teman-teman Nanti kalau misalkan Mau beli Semoga saja Ada stopnya Di kita Cuma harganya Agak sedikit Mahal ya Tapi ini Insya Allah Hasilnya ya Sudah terbukti Ya guys ya Nah Cara melakukan Proses finishing asah Adalah kita pakai Batu alam ya Teman-teman yang gak ada batu ini Juga bisa pakai batu Bimasena Yudistira Atau Batu Bogor ya Great Ultra Fine Itu juga bagus Atau Gold Fish Juga bagus ya Jadi masing-masing punya Kelebihan dan kekurangannya Masing-masing ya guys Nah disini saya Pakai batu ini ya Batu andalan Mister Golok ya Ini Teman-teman yang mau beli Silahkan Selagi ada ya Kalau sekarang mungkin ada Cuma gak tahu nanti ya Jadi akan terus Bergejolak ya Stocknya Nah Kita pakai batu alam Kemudian kita pakai minyak Disini minyak Saya pakai minyak singer Cuma teman-teman nanti Pakai minyak apapun Terserah ya Kalau teman-teman rasa enak Coba aja Nah Kemudian tipsnya adalah Ketika kita melakukan Finishing asah adalah Kita naikin sedikit Matabilahnya Dari sudut asah sebelumnya Jadi sudut asah sebelumnya Misalkan Kita pakai 10 derajat ya Kita naikin 5 derajat lah 5 derajat Agar lebih tinggi Agar hanya mengenai mata Jadi kita Badan udah gak tergores lagi Jadi seperti ini guys Dan araknya ini cukup Satu arak saja Ya Seperti ini bisa ya Kedepan Ya Atau seperti ini juga bisa Kedepan Yang penting dia mengenai semua ya Nah Kalau kayak gini bisa Dengan dua tangan Seperti ini ya guys Ini Saya diajarin teman saya nih guys Ya Bisa seperti ini Ya Sampai depan Ya Bisa seperti ini Atau Yang satu tangan juga bisa Seperti ini Balik lagi Atau seperti ini juga bisa Bebas Maju mundur ya Mau maju semua bisa Seperti ini juga bisa Seperti American style ya Bebas Yang jelas dia Naikin sudutnya sedikit saja Dari sudut asa sebelumnya Kenain matanya sedikit ya guys Seperti ini ya Ya Nah Kira-kira Bolak-balik Ya Sepuluh kali bolak-balik lah Cukup Ya Ya Oke Kemudian setelah itu Kita lap Ya Mata bilahnya Kita ambil beberapa lembar Tisu Kemudian kita lap Hati-hati Cara nge-lapnya ya Ini sangat tajam ya Oke Jika sudah Selanjutnya Kita lakukan Stropping Nah disini Fungsi dari Stropping Pada proses Finishing Adalah Untuk Membersihkan Matabilah Dari Bur ya guys Dari bur Sisa bur ya Mikro bur Jadi disini Fungsinya adalah Hanya untuk Membersihkan Matabilah Dari mikro bur Yang masih menempel Pada mata Untuk proses Setelah proses Aksah Finishing ya guys Jadi itu Makanya Untuk tekniknya Beda Dengan Stropping Untuk meluruskan mata Jadi kalau Kalau ini ya Teman-teman bisa perhatikan Untuk Stropping Untuk menghilangkan bur Jadi kita kenain matanya Agak tinggi seperti ini Ya Ya Tekanannya ya sedeng saja Seperti ini Ya Kenain matanya Dan ini cukup Kurang lebih Tiga kali bolak-balik ya Jadi ini Nanti biar Rontok semua guys Nah Ini juga saya Kulitnya Kulit untuk Stroppingnya Saya pakai Bahan abadi ya guys Dan itu Area Sisi belakangnya ya Bukan sisi depan Jadi ini yang kasar Nah nanti setelah ini Nanti saya akan Buat tutorial Cara Bikin ya Bikin stropping sendiri Jadi seperti itu Ya Ini hanya untuk Merontokkan mata Merontokkan mata Merontokkan mikrobur pada mata Beda Kalau nanti Setelah kita pakai Dan itu ada rolling Itu beda lagi Cara untuk stroppingnya Kita agak Agak rendah seperti ini Jadi biar Biar lurus matanya Kalau ini untuk meluruskan Jadi Untuk mengembalikan matanya Ketengah Kalau ini Untuk merontokkan mata Jadi agak tinggi Dan Sedikit ditekan Tapi juga Jangan terlalu Banyak ya Gerakannya Karena khawatir Nanti matanya Gundul ya guys Ketajaman Slice plastik Ini insya Allah Juga enak ya Wah Masya Allah tuh Ajib Ini masih ada Gregesnya ya Ajib banget Ketajamannya ya Gigit ya Batu ini memang Batu yang spesial Buat Mr. Golok ya Buat kami ya Ini juga Ya sama di Kertas HVS juga Insya Allah Pasti Ajib ya Ajib Tuh Ya 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 Ajib Insya Allah Seperti itu Oke guys Jadi seperti itu Nanti coba teman-teman ya Dicek lagi Goloknya Apakah sudah tajam atau belum Nah kalau sudah yakin Tajam seperti ini Kita masukin ke sarung Ya Dah Bismillah Kalau ada Plastik wrapping ya Kalau ada plastik wrapping Ya Kita Bisa Ya Contoh ini Kalau misalkan teman-teman Sudah yakin ya Dengan ketajamannya Teman-teman bisa Plastikin wrapping Seperti ini Ya Khawatir lepas Dari handle-nya Ya Eh dari sarungnya Maaf Jadi biar Goloknya ini Sudah Nggak usah diotak-atik lagi Insya Allah ini Kalau sudah yakin Seperti ini Ya udah Kita sudah ikhtiar ya Tinggal tawakal saja Sudah Ditutup Seperti ini guys ya Ya Sudah kering Tinggal disimpan Sudah bersih Kena minyak Nggak apa-apa Yang penting jangan kena air ya guys Jadi seperti itu ya guys Teman-teman Nanti coba praktekan Ya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel Mujudu Ahmad Dan share video ini Selama selasnya Jika dirasa Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax